Bismillahirrahmanirrahim Pertama, mari kita menyaksikan expression of agreement atau beberapa ungkapan menyatakan setuju dengan pendapat orang lain. Nah, di sini kita akan mempelajari tiga ungkapan. Pertama, yes, you are right, ya kamu benar, I agree with you, saya setuju denganmu, and I think so, saya juga berpikir begitu. Nah, misalnya, seseorang menyatakan bahwa baju itu sangat bagus, nah ketika kita setuju dengan pendapatnya, maka kita bisa mengatakan, yes, you are right, ya kamu benar, atau I agree with you, atau I think so. Nah, ketiga-ketiganya bisa kita gunakan. Nah, kita perhatikan contoh dialog berikut. Hey, look, I think the bluebird is cute. Lihat, saya pikir burung berwarna biru itu sangat lucu. Yes, you are right, ya kamu benar. Jadi, di sini dia setuju bahwa burung berwarna biru itu sangat mengemaskan, atau sangat lucu. Next, I think the coffee is good. I think so. Saya pikir rasa kopinya sangat enak. Ya, saya juga berpikir demikian. Jadi, dia setuju bahwa rasa kopinya enak. Selanjutnya, kita mempelajari expression of disagreement, atau ungkapan menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Contohnya, I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Atau, I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. Nah, kita perhatikan contoh berikut. I think bread is the most delicious food. I don't think so. I think potato is more delicious. Saya pikir roti adalah makanan paling enak. Saya tidak berpikir demikian. Saya rasa kentang lebih enak. Nah, jadi dia tidak setuju dengan pendapat bahwa roti adalah makanan paling enak. Nah, karena menurutnya makanan paling enak adalah kentang. Nah, selanjutnya. I think this book is very interesting. I don't agree with you. That book is more. This book is more interesting. Saya berpikir bahwa buku ini sangat menarik. Saya tidak setuju denganmu. Buku itu sangat mempusankan. Buku ini lebih menarik. Jadi, dia tidak setuju bahwa buku yang dibaca oleh temannya menarik. Karena menurutnya buku itu sangat membosankan. Dan lebih memilih buku yang dia baca sebagai buku yang lebih menarik. Nah, itulah beberapa contoh dialog tentang agreement dan disagreement. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa latihan untuk melihat apakah anda paham dengan materi agreement dan disagreement yang telah memjelaskan. Baik, sekian penjelasan dari mem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.